yo halo guys balik lagi sama mevin di minecraft lagi dan ya kali ini kita bakal update dulu ya minecraft beta karena udah ada versi baru ini sorry banget kalau kalian denger suara gemuruh petir ya karena rumah saya tuh bolong-bolong ya jadi suara petirnya itu pada masuk gitu guys ya sorry banget guys ya so kita bakal langsung aja di sini minecraft preview atau beta 1.19.70.21 dan ya armor trims masih belum siap juga ditambahin ke bedrock edition ya sabarlah ntar juga ditambahin kalau udah masuk coy ya ngapain sih buru-buru amat ini masih beta ya sabar 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 ntar juga kalau misalkan udah siap pasti ditambahin kok ya oke experimental features yaitu block nah ini dia piglin dan Dragon Head nggak lagi beranimasi di hotbar inventory kalau kemarin tuh kupingnya itu nemprok di bagian kepala ya kupingnya itu kayaknya udah pindah tempat atau gimana gitu sekarang udah bener tapi bug yang kemarin atau versi berapa itu ada animasi ya tapi sekarang udah tidak beranimasi ya nggak tahu animasi gimana ya kalau kalian yang ngerasain bugnya mungkin seperti itu animasinya barangkali ada temen-temen yang ngerasain bugnya gitu kan kalau di saya sih nggak ada karena saya nggak ngecek-ngecek juga gitu kan nah berikutnya adalah untuk bagian features dan juga bug fixes yaitu gameplay player bisa lagi naruh block slab yang tertutup entity sebagian nah jadi gini guys kita bakal coba ambil dulu so jadi kalau nggak salah bugnya itu kita taruh slab gini naikin dan kita bakal coba taruh 1 2 3 4 5 dan kita bakal coba taruh di bagian atas nah kalau nggak salah sebelumnya itu nggak bisa ya untuk naruh di bagian atas tapi sekarang udah bisa ya jadi kalau nggak salah kayak ketutup hitbox gitu loh tapi sekarang udah agak mending ya ini satu blok ya kayak ketutupnya ya ini setengah ini satu ya jadi dua blok bukan satu setengah ya kalau satu setengah dia bakal bisa gitu ya sekarang udah bisa lagi taruh ya Oke berikutnya adalah pemain nggak lagi lihat nembus sebagian blok pas sneaky atau riding third person nah jadi kayak gini guys contohnya bentar nggak usah naik-naik kali ya maksudnya nggak usah bisa naik entity atau segala macem jadi kita bakal coba contoh dulu kalau misalkan third person sneaky itu jadi kita bakal coba masuk apa namanya ke satu blok eh satu setengah blok kayak gini nah kalau ini dari tampilan first person biasa aja ya tapi kalau dari third itu bakalan kameranya sekarang agak aneh ya daripada sebelumnya ini apa masuk satu setengah blok tapi jauh lebih aneh daripada java edition nah kalau misalkan kalian lihat item-item itu adalah blok yang sebelumnya kita tuh bisa nembus ya jadi mungkin kalau misalkan kalian bocil-bocil X-ray ini bisa bisa lihat X-ray gitu kan lembus di mana ada diamond segala macem gitu kan bisa ngecit cuy tapi ini sekarang udah agak aneh gitu loh maksudnya kenapa harus item gitu loh ini aja saya bingung ya mau posisi kamera tuh kemana guys ya jadi kurang lebih kayak gitu ya Oh by the way kalau untuk sneaky dari satu setengah bloknya bisa di atas ini ya jadi ternyata dia kayak hitung setengah sleep juga ya lebar coba masuk nah ternyata dia bisa juga ya guys ya kita keluar dulu kita spawn kita kasih eh ke hitungnya sneaky ya guys ya Oh jadi kalau misalkan pakai ini set langsung bisa masuk ke sini ya padahal kalau misalkan kita tanpa sneaky langsung bisa kepasang ya Oke jadi kayak gitu ya Nah jadi ini kalau misalkan kalian terperson terus kalian masuk ke satu blok gitu sekarang udah bisa nunduk ya kalau sebelumnya mungkin kalian mesti nembus ya untuk penglihatan di terperson itu nembus ke bloknya tapi sekarang masuk sedikit udah gelap bet jadi gelap ya tuh jadi ini emang sengaja dibikin nggak bisa X-ray tapi jadi item gitu loh tuh jadi aneh ya mungkin ini ditujukan biar bocil-bocil X-ray itu tidak eksis lagi ya jadi gitu tapi efek sampingnya jelek lah kelihatan ada item-item gitu gitu kan untuk nge-write camel juga jadi kayak gitu dari tampilan first person sih biasa ya cuman nah agak ngebug sedikit gitu kan harusnya kan terperson yang kayak gini ya gitulah Oke berikutnya adalah enggak lagi ada pesan error saat interact block di hate limit dan juga kita bakal coba langsung aja jadi kalau nggak salah di 320 ini kan udah hate limit ya jadi kita ambil blok taruh juga nggak bisa ya udah full coy udah nggak bisa ditaruhin ya Nah nggak bisa dan kalau nggak salah sebelumnya itu bugnya kalusan kalian klik ini itu dia malah tulisan hate limit for building Padahal kita cuman interact doang kan sama kayak ini juga nih Nah kita juga bisa untuk bakar-bakar kan kayak bakar ayam dan segala macem cuy taruh kayak gitu kalau sebelumnya jadi keganggu sama block hate limit jadi aneh gitu Nah jadi kita bakal balik lagi yaitu berikutnya adalah player bisa interact dengan functional blocks pas sneaky di celah tanpa hold button atau button contohnya kayak gini kayak tadi yang pertama itu camel jadi kalau misalnya camel itu ada dua cara dia bisa langsung kayak dikasih ke apa namanya kebadanya langsung tanpa buka inventorynya jadi ya atau kita sneaky kayak gini Nah tadi pas kita lagi ini kayak sneaky gini guys ya Niki gini Nah kita klik nggak nyampe ternyata Oh nyampe tuh ya cuman kedip-kedip guys kurang maju kayaknya Oh enggak enggak nyampe dia ya udahlah Nah kita bakal coba langsung ke paling gampang adalah ke bagian armor stand ini kalau misalkan kita nunduk ini auto sneaky dan kalau kita klik dia malah langsung pose ya karena dia udah sneaky gitu ya susah sih dilihatin ya jadi jadi ini langsung sneaky ya kalau kita kasih item juga nggak bisa langsung sneaky apapun itu ya nggak bisa Nah jadi ini udah akan detect sebagai sneaky ya karena sneakinya udah auto kan begitu kita masuk Oke berikutnya adalah vanilla parity yaitu fix bug dari zombie fight piglin nggak bisa lagi spawn di light level di atas 11 kalau nggak salah sebelumnya cuma bisa spawn di 11 ke bawah ya yang agak lebih gelap gitu tapi sekarang aneh gitu sebelumnya maksudnya bugnya di atas 11 levelnya tapi sekarang udah di benerin gitu dan juga berikutnya dalam Minecraft sekarang mengeluarkan mobs ke liquid kalau ini saya nggak tahu gimana karena sebelumnya saya coba juga sebelum saya bahas gitu nggak ngerti dimana ya maksud dari ini semua Nah berikutnya adalah touch control yang baru guys yaitu depet kiri dan kanan berfungsi pas lagi jalan ke depan jadi ibarat aja kalau kalian pakai apa namanya di HP itu pakai depet kalau lagi jalan lurus kanan kirinya bisa di pencet lagi mungkin sebelumnya cuma bisa lurus doang guys tapi nggak bisa di kanan kirinya gitu ya dan juga berikutnya adalah menambah button lift bot ketika pemain jatuh tapi saat dibawa nah Oh kalau kalau di touch control ya mungkin ya jadi kalian jatuh dari atas gitu pas lagi naik bot terus kalian sengaja jatuh harusnya ada tombol lift botnya ya Oke berikutnya adalah fix masalah mencegah player dari melepas armor dengan block lain ini bisa nggak kalau lagi bahas jangan kesini bandel banget nih perasaan dia harus di kunci dulu kayaknya digembok nih misalkan armor kalian udah penuh nih guys ya misalkan kita kasih kayak gitu aja kok celana semua sini nah itu dia Oke sip nah biasanya kan kalau kalian mau ganti itu kan kalian ambil block dan segala macem eh apa namanya ambil gini terus ganti dengan block yang lain atau apalah misal lagi megang segala macem dan harusnya bisa gitu dan sekarang udah dibenerin ya jadi sekarang udah dibenerin ya enggak lagi ngebug seperti dulu oke nextnya adalah performance dan juga stability fix masalah terus tekan tombol main dan place button dengan input device apapun saat pakai structure block nah jadi kalau kalian pakai structure block terus pakai gamepad gitu contohnya terus kalian nge-attack atau apa gitu dia bakal terus eh apa namanya tuh kayak main kayak ngegedik gini guys ya dan juga untuk naroin jadi hancurin naro hancurin naro gitu ya kurang lebih kayak gitu guys itu baknya ya andaikan seperti itu eh ya anggap aja nah itu dia anggap aja baknya seperti itu tapi sekarang udah dibenerin gitu dan juga berikutnya adalah untuk marketplace navigasi kanan dengan controller stick kiri di samping sekarang mencegah itu ini saya salah baca gimana ya pokoknya gitu lah ya jadi di marketplace guys ya terus sekarang dibenerin dan juga sisanya adalah komentar komen atau teknikal update api game test framework ya udah gini doang sisanya enggak ada item yang baru enggak pembaruan enggak ada armor trim enggak ada update grafik game sejauh kali tapi ya semoga aja sih update grafik ditampai di Minecraft bedrock gitu kan jadi enggak cuman GSS special edition aja yang di Windows 10 tapi di HP juga butuh gitu kan kalau nggak salah di HP itu harus Open GL es minimal 3.1 ke atas kalau nggak salah baru bisa shadernya berfungsi Nah jadi cukup segini aja kita ngebahas update beta 117021 kalau kalian suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke saya pamit dulu guys bahaya bye 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 selamat menikmati